Jurubicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin Arya Sinulingga belusukan ke pasar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terjun ke masyarakat dilakukan guna mengetahui permasalahan rakyat. Teriakan yel hidup Jokowi bergema ketika Jurubicara TKN Jokowi Maruf Amin Arya Sinulingga bersama Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin belusukan di pasar Horas, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Arya pun berkeliling pasar untuk menyerap aspirasi para pedagang. Sambil berdiskusi dalam suasana cair, para pedagang menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dinilai sangat berdampak positif bagi para pedagang dan perekonomian rakyat kecil karena mempercepat waktu tempuh. Namun bagi daerah yang tidak dilewati jalan tol, pembangunan jalan tol harus menjadi cambuk agar masyarakat di sana menciptakan terobosan dan agar bisa turut merasakan manfaat keberadaan jalan tol. Nanti yang kita khawatirkan adalah ketika jalan tol yang dari menit sampai ke perapa itu jadi, maka cari sebuah solusi yang terbaik untuk siantar. Tentu ada terobosan-terobosan baru sehingga siantar ini tetap bisa dilewati orang dan orang tetap ke siantar juga. Jadi ada terobosan-terobosan baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat provinsi yang sampai ke siantar sendiri. Karena kita tahu bahwa tanpa adanya terobosan, nanti siantar ini bisa dimakai sepi gitu. Makanya kita harapkan pembangunan jantar itu membantu siantar makin besar. Door to door dan langsung terjun ke masyarakat memang menjadi ciri khas tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf untuk menarik simpati rakyat. Apalagi dengan turun langsung permasalahan yang ada di dalam masyarakat bisa langsung terlihat dan dicari pemecahannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.